Semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri saudara Ia sendiri pula yang menyelesaikannya Uskup Valentinus sebagai pemimpin keuskupan sanggau Saudara-saudari terkasih Pada Jumat, tanggal 11 November 2022 Uskup keuskupan sanggau terpilih Monsignor Valentinus Saeng CP secara resmi ditahbiskan oleh Duta Besar Fatikan untuk Indonesia Monsignor Piero Piopo Sebagai penahbis utama Kardinal Ignatius Suhario sebagai penahbis pendamping satu Dan Monsignor Giulio Mencucini CP sebagai penahbis pendamping dua Di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau, Kalimantan Barat Monsignor Valen, begitu sapaannya Melanjutkan tongkat penggembalaan Monsignor Giulio Mencucini Sebagai pemimpin keuskupan sanggau Kehadiran beliau tidak hanya menjadi sukacita bagi umat keuskupan sanggau Peristiwa iman ini juga menjadi sukacita bagi Gereja Katolik Indonesia dan Gereja Universal Bonum Depositum Custodi yang berarti peliharalah warisan yang indah Menjadi moto yang tertera dalam logo kegembalaan uskup baru keuskupan sanggau ini Saudara-saudari terkasih Selanjutnya lentera Katolik akan menerangkan makna dari logo kegembalaan Monsignor Valentinus Sain tersebut Sebagai mana yang tertulis dalam buku liturgi pentahbisan uskup baru keuskupan sanggau ini 1. Topi, warna hijau, melambangkan martabat tahbisan dan kuasa suci yang diterima oleh uskup dari Tuhan sendiri sebagai penerus para rasul 2. Tali, melambangkan ikatan yang teguh dan tak terputuskan dengan persekutuan Allah Tritunggal, para rasul Kristus Yesus dan tradisi suci gereja Katolik 3. Tongkat, melambangkan kuasa penggembalaan yang dimiliki oleh uskup 4. Perisai, dihiasi motif dayak, melambangkan kesiap sediaan untuk menjaga, melindungi dan merawat warisan suci dan indah yang dipercayakan kepada uskup baru yaitu iman Kristen yang bertumbuh, berkembang dan berbuah di tanah Kalimantan, terutama di kabupaten sanggau dan sekadau, dalam pangkuan gereja Katolik Roma 5. Di dalam perisai ada simbol CP, melambangkan keanggotaan dan spiritualitas yang dihidupi oleh uskup baru dalam kongregasi pasionis 6. Burung Enggang, melambangkan spiritualitas dan filosofi hidup penduduk Pulau Kalimantan suara kenabian sebagai pedoman, semangat kesetiaan kepada Tuhan dan gereja Katolik Roma serta kepedulian kepada sesama dan alam lingkungan 7. Buah Tengkawang, merupakan buah yang langka, melambangkan harta yang indah dan maha berharga yaitu iman Kristen yang harus terus ditanam, dipelihara dan dijaga oleh uskup dan seluruh umat di keuskupan sanggau 8. Tempayan atau Tajau, melambangkan tempat untuk menyimpan, melindungi dan melestarikan harta indah dan maha berharga yakni iman Kristen 9. Ikan dan Roti, melambangkan ekaristi sebagai santapan utama setiap hari yang harus dinikmati oleh uskup, imam, biarawan-biarawati dan seluruh umat beriman di keuskupan sanggau 10. Motto Tahbisan, bonum depositum custodi sama dengan peliharalah warisan indah berarti bahwa uskup baru akan memelihara, melindungi dan melestarikan warisan indah iman Kristen yang telah ditaburkan dan ditanam oleh para misionaris dan uskup emeritus Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila dirasa bermanfaat, mohon berkenan untuk like, komen, share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel Lentera Katolik